Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang diambil dari akun twitter yang bernama Edesi Prayeko 1 dan cerita ini berjudul Anda ku tidak iseng, mungkin sekarang bapak ku masih ada Dan seperti biasa buat teman-teman yang ingin membaca langsung tulisannya kalian bisa follow akun twitternya dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Inilah cerita selengkapnya Lampor, jika kalian google, akan banyak sekali penjelasan yang tertulis dari berbagai akun blog di website Tapi menurut KBBI atau komunitas besar bahasa Indonesia Lampor sendiri diartikan sebagai makhluk halus yang bergerak Semua makhluk halus pasti bergerak Ada juga yang berpendapat jika Lampor sendiri diartikan sebagai malaikat ketematian Bahkan, ada yang bilang jika Lampor adalah perwujudan dari danyang-danyang nyiror kidul Serta masih banyak lagi pendapat-pendapat lainnya Dan kalian bisa cari sendiri di google Sosok Lampor yang sering sekali dikait-kaitkan dengan sebuah pakebluk yang sedang melanda masyarakat di sekitarnya dan biasanya terjadi di bulan safar Pakebluk sendiri menurut KBBI artinya adalah wabah Sedangkan bulan safar adalah sebuah bulan yang dipercaya masyarakat Jawa sebagai bulan yang kurang baik Bahkan, untuk masyarakat Jawa dilarang mengadakan hajatan apapun di saat bulan safar Orang Jawa bahkan melakukan berbagai ritual Salah satunya yang paling terkenal yaitu Rebo Wekasan Adalah sebuah ritual tradisi masyarakat Jawa pada hari Rabu terakhir di bulan safar atau bulan kedua penanggalan hijriah Ada pun nama lain dari Rebo Wekasan Ini adalah Rabu Pamungkas Arba Mustakbir Atau Arba Mustakmir Terus, apa hubungannya semua itu dengan yang terjadi akhir-akhir ini? Mari kita urutkan Tanpa kelan sadari saat ini kita sedang ada di masa Pakebluk Dimana seluruh masyarakat Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 Pakebluk sendiri bisa datang berdasarkan undangan dari alam atau juga bisa dari manusia Dalam artinya lampor dan Pakebluk tidak selalu datang di bulan safar Bisa di bulan apapun selama di bulan tersebut ada sebuah wabah yang mengibatkan kematian manusia dalam jumlah yang tidak sedikit Karena sosok lampor identis sekali dengan kematian Related bukan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini Banyak sekali manusia yang harus mergang nyawa akibat sebuah wabah yang datangnya tak pernah terduga sebelumnya Sekarang banyak manusia yang harus survive dalam mempertahankan hidup dan kesehatan dirinya bersama keluarga untuk melawan ini semua Tidaklah gampang ditambah beraneka rakaman keputusan pemerintah yang seolah semakin memperburuk keadaan pada masyarakat menengah ke bawah Kita dianjurkan untuk pakai double masker padahal masih banyak sekali masyarakat yang kesusahan Jangankan untuk beli masker untuk makan setiap bernya saja mereka masih harus bersupaya memutar otak dan menguatkan bau mereka meskipun sebenarnya mereka sudah lelah dengan keadaan Kadang masyarakat yang butuhkan malah tidak mendapatkan bantuan Justru bantuannya turun ke tangan orang yang salah Akibatnya masyarakat tidak memiliki masker Yang mereka pikirkan adalah besok keluarga saya bisa makan Karena kekurangan tameng untuk melawan virus membuat mereka tumbang satu per satu Beda halnya dengan mereka yang berpendapatan pasti Mereka bisa survive Cuma kadang ada yang tidak menggunakan kesempatan emas mereka dengan baik Wawu waklam Hidup Mati Jodoh Rezeki Hanya rahasia milik Allah Lampor yang memang pada dasarnya suka sekali dengan bau-bau kematian Akhirnya merasa diundang Paham? Kalau yang aku bilang Kediatan lampor bisa bersumber dari dua pendapat Ada yang datang memang karena gendak alam dan ada yang sengaja diundang oleh manusia Tapi yang kita hadapi saat ini datangnya memang dari alam Kalian pernah dengar dengan istilah ini Dunyone Westue atau Buminya Sudah Tua Yang mana artinya Semua manusia yang tinggal di bumi sudah pada meninggalkan budayanya dan sudah lupa dengan sekalaturan dari tanah asalnya Ditambah manusia sudah tak bersahabat dengan alam Banyak manusia yang mulai merusak alam dan secara tidak sengaja merusak habitat dari sosok-sosok ini Aku pernah dengar ini saat diundang space sama Bang Karsa Karena itulah bisa membuat sosok-sosok yang harusnya tenang di tempatnya jadi terusik dan mulai keluar di permukaan masyarakat Sosok-sosok yang konon hanya sebagai mitos kini nyata adanya Salah satunya adalah lampor Sedangkan ada lampor yang diundang manusia itu sebenarnya seperti ini Lampor juga dikaitkan dengan sosok malaikat maut Dalam artian bukan malaikat sebenarnya hanya sebatas perumpamaan Soalnya hadirnya lampor sangat-sangat identik sekali dengan kematian Setiap ada lampor di suatu tempat pasti akan ada nyawa yang terenggut Wujud lampor tidak hanya sebatas sosok yang ditutupi kain hitam di seluruh tubuhnya dan konon katanya sosok tersebut tidak memiliki kaki Ada juga yang menggambarkan beberapa sosok lainnya sebagai lampor antara lain pocong keranda terbang kumpulan awan hitam dan panas mati Biasanya sosok lampor kain hitam yang sangat kerat dengan tanah jawa Konon katanya lampor sendiri asalnya dari temanggung jawa tengah Tapi ada juga yang bilang sosok lampor asalnya dari hutan belantara di bawah kaki gunung berapi Itulah kenapa lampor sangat melekar dengan tanah jawa karena memang asalnya dari jawa Pasti kalian sudah melihat film lampor bukan? Di perlihatan dalam film kehadiran lampor selalu bersamaan dengan keranda terbang Keranda terbang sendiri memiliki makna yaitu sarana yang digunakan untuk membawa korban para lampor Konon katanya orang-orang yang dibawa lampor akan diletakkan ke dalam keranda tersebut Kalau di film itu tubuhnya dibawa tapi kalau hasilnya bukan tubuhnya melainkan adalah sukmanya Sedangkan tubuhnya di rumah meninggal dunia akan terdengar suara-suara berisik dari luar rumah Nanti orang yang rumahnya didatangi lampor akan mendengar kata Welwo artinya Jawil Lantikowo yang dalam bahasa Indonesia dijawil dan dibawa sebenarnya darah lain pulau Jawa juga ada lampor tapi kebanyakan bentuknya adalah banas mati dan biasanya kalau yang bentuknya kayak gitu adalah itu kiriman manusia jangan salah wabah selain dari alam juga bisa bersumber dari manusia loh kalau yang buatan manusia terangkat kaitannya dengan santet tumbal pesukihan dan ilmu hitam lainnya biasanya ada persaingan bisnis atau perebutan jabatan pasti akan ditemukan sosok-sosok aneh muncul di rumah orang-orang tertentu nah kurang lebih seperti itu penjelasanku tentang lampor pagepluk dan keranda terbang dan sekarang kita masuk ke ceritanya kisah kali ini disuguhkan oleh Daniar atau yang akrab biasa desa Paniar Niar sendiri asalnya dari sebuah desa di Pasuruan Jawa Timur lampor akhir-akhir ini sedang singgah di setempat tinggal Niar dan keluarganya awalnya warga sekitar sebatas mendengar rumor lampor dari berita yang bersumber dari Instagram dan Facebook meski sudah ada penjelasan bahwa apa yang diposting tersebut sudah dipastikan hoax akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di tempat Niar sebenarnya sumber dari semua ini berawal dari banyaknya tetangga Niar yang telah berpulang akibat terpapar virus COVID-19 sejak di melakukan vaksin pertama di tempatnya membuat banyak masyarakat khususnya yang sudah berusia 40 hingga 60 tahunan itu meninggal kita disini menegaskan kalau treat ini sama sekali tidak bermaksud menyalahkan proses tersenggeranya vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat pasti kalian juga pernah mendengarkan penjelasan daripada dokter tentang alasan seseorang masih bisa terjangkai COVID padahal itu sudah vaksin jadi disini kita tidak akan menjelaskan panjang lebar kalian bisa setersaja di Google pasti banyak banget dokter yang sudah menjelaskan secara detail biasanya semenjak COVID datang dalam sebulan paling banyak 7 orang dalam satu desa tapi sekarang sampai 10 orang yang meninggal setiap bulannya dalam satu desa ditambah kesaksian beberapa orang yang sempat mengintip kedatangan sosok yang mereka anggap aneh karena hadirnya terlepas di tengah malam tepat jam 00 WIB setiap warga pasti mendengar kedatangan sosok tersebut dan sosok ini seperti berjalan mengeliling rumah rumah warga satu desa lalu tiba-tiba sosok ini akan berhenti di sebuah rumah yang mana rumah itu di dalamnya akan ada jiwa yang meninggal dunia seolah-olah sosok ini seperti sudah mencium aroma kematian dari seorang yang ada di dalamnya dan aroma tersebut tidak bisa dicium oleh manusia seperti kita apabila sosok ini datang selalu disertai suara yang sangat berisik apabila sosok ini datang selalu disertai dengan suara yang sangat berisik seperti ada ribuan manusia yang berjalan berhidingan mengucapkan berkali-kali mengitari satu desa dan gang yang pertama kali didatangi adalah gang rumah niar berada karena gang niar letaknya ada di urutan paling depan di desanya seakan mirip sekali dengan iring-iringan orang yang hendak mengantar jenazah menuju ke pemakaman selain itu terdengar banyak sekali rintihan tangisan yang saling bersautan dan kalimat dengan kalimat La ilaha illallah jika kalian berpikir pasti ada yang meninggal dan hendak dikuburkan malam itu bisa jadi akan tetapi di desa tempat niar memiliki semacam aturan jika ada warga yang meninggal di atas jam 8 malam akan dimakamkan keesokan harinya bukan di malam yang sama kalaupun adri yang meninggal sore harinya maka sebelum jam 8 malam harus segera dimakamkan atau menunggu jam 6 pagi niar sendiri gak paham dengan aturan tersebut tapi yang jelas semua warga di desanya mematuhi aturan itu gak pernah ada tetangga sekitarnya yang memakamkan keluarganya di tengah malam bukan hanya suara la ilah ilah dan tangisan melainkan juga ada suara burung dares atau burung hantu yang mana banyak orang meyakini kalau burung tersebut melambangkan kematian bukan hanya burung dares tapi juga ada suara burung gagak hitam yang bersaut-autan dari selepas asam mahrif sejatinya burung gagak adalah pemakan bangke jika menurut penjelasan ilmiah yang kubaca di google seseorang yang akan meninggal biasanya mengeluarkan aroma yang berbeda seperti bau bangke dalam tubuhnya aroma tersebut memicu datanya burung-burung pemakan bangke salah satunya adalah burung gagak anehnya tak pernah ada yang tahu dari mana asal burung-burung ini yang mereka tahu burung-burung ini tiba-tiba muncul ketika ada seseorang yang hendak mendekat acalnya setiap ada yang hendak meninggal pasti burung-burung tersebut akan datang ke desa tempat liar dan bersuara nyaring saling bersautan satu sama lain gerakannya seperti berputar-putar di atas rumah yang salah satunya penghuninya sempat akan menjemput ajalnya setelah itu burung-burung tersebut akan bertengger di atas rumah sampai sosok yang diduga rombongan lampor datang menjemput barulah burung-burung tersebut akan ikut pergi menghilang bersama dengan kepergian rombongan lampor itu warga setempat bisa dengan mudah menandai jika desanya akan ada yang meninggal biasanya setiap sore hari suasana desa sangat hening awas akan begitu redup dan matahari tak persinat terik keheningan yang harusnya bisa menghadirkan ketenangan untuk warga justru semenjak rumor ini berkembang banyak warga yang berharap ketenangan tersebut tak pernah datang entah kenapa hal itu bisa tiba-tiba menjadi identik kalau malamnya pasti desa mereka akan didatangi lampor lampor yang singgah di desa niar berbeda dengan rumor yang berkembang di masyarakat karena lampor yang ada di desa niar tidak hanya datang seorang diri melainkan sosoknya datang bersama rombongan pocong yang beranak bentuk seperti layaknya sedang menggelar pawai kematian pocong-pocong itulah yang membawa keranda mayat mengitari desa dengan dipimpin sosok yang menggakai hitam dan dua pola matanya menyalak bak barang api yang panas sosok itu terbang melayang seolah tidak memiliki kaki dan tubuh tapi sosok itu memiliki dua tangan dengan kuku-kukunya yang hitam panjang seperti siap menjengkram tubuh mangsanya ada satu kepercayaan yang secara penalahan sudah mulai bergembang di masyarakat desanya niar yaitu tentang kepercayaan kalau tidak sengaja melihat lampor segera tutup mata dan bersembunyi dalam kolong tempat tidur atau kolong meja jangan pernah buka mata ketika lampor masih ada di depan wajahmu kamu dapat merasakan lampor sudah menjauh atau belum dari hembusan nafasnya kalau di depan wajahmu masih terasa panas artinya dia masih di depanmu tapi jika sudah normal kembali artinya dia sudah menjauh meski sudah menjauh jangan dulu buka mata sebelum ada suara ceklek dari pintu depan rumahmu menjauh jika sudah terdengar suara itu tetap diam di tempat sampai asan subuh terdengar baru kamu boleh pindah konon katanya rumahmu masih diawasi oleh lampor sebenarnya sosok lampor ini tidak boleh terlihat mata manusia kalau sosok tersebut bisa terlihat mata manusia artinya manusianya sudah siap diambil nyawanya meski belum makunya dia untuk meninggal dunia wawawalam katanya orang yang dengan sengaja ingin melihat kediran lampor itu tandanya dia siap untuk mati lampor nak ditantang kuen nantang nyomu ngambang itulah sepenggal kalimat seorang sepuh yang dihormati di desa niar tinggal nantinya jiwa manusia manusia yang diambil sebelum waktunya itu akan menjadi pengiring lampor untuk menghampiri mangsa lainnya suara tangisan yang terdengar piru konon katanya itu adalah suara tangisan para korban yang telah menjadi seseran lampor sebelum waktunya lalu ada sebuah mitos yang dipercaya banyak masyarakat desa liar tinggal adalah jangan pernah tidur di atas jipan tidurlah beralaskan tikar di lantai pernah suatu hari niar bersaksi bahwa dia dan bapaknya melihat secara detail iring-iringan tersebut lalu bapaknya yang harus menjadi korban dari kehadiran lampor saat melintas sigang rumahnya bapaknya harusnya menemani dirinya besok besudah tanggal 16 Juli 2021 kemarin beliau harus menghempuskan nafas terakhirnya dengan cara yang tidak wajar tubuh bapaknya kaku dengan mata terbelalak niar dan yang lain tak bisa berbuat apa-apa dia hanya menatap desat yang bapak dari bawah kolong meja ruang tamu niar tipe orang yang apa-apa selalu dikaitkan dengan ilmiah kalau tidak ada penjelasan ilmiahnya dia selalu berpikir itu adalah hoax tapi stigmanya dipatahkan dengan apa yang dilihat malam itu dia melihat dengan jelas kejadian yang banyak diceritakan tetangga-tetangga sekitar rumahnya waktu itu ceritanya niar baru balik dari beli buku sekitar jam 12.05 WIB niar baru tiba di rumahnya dia hari itu terpasa keluar beli buku untuk keperluan skripsinya nah ketika sampai di rumah niar masah heran karena hawa di desanya sangat sejuk perasaan pasau keluar beli buku jalanan lagi panas panasnya begitu mau masuk ke desanya hawanya udah beda mak kayak seakan-akan mau turun hujan tapi gak mendung empu tanahnya itu keju banget biasanya kalau mau turun hujan kan kita sering diumpul tanah yang lembab-lebab gimana gitu mak lah hari itu bersih banget kayak gitu mak mengungkap niar saat kita tanya-tanya niar gak mikir anak aneh apalagi miliki firasat kalau malamnya keluarga dia harus mengalami kemalangan terus niar pacu motornya sampai memasuki kawasan ke rumahnya di sana dia melihat semua tetangga sudah heboh termasuk sang ibu semua orang mulai menyiapkan aneka hasil bumi seperti pisang kepok hijau cabai merah kering dan berambang bawang sampai ada yang naruh umbi-umbian seperti pohong terlo sukun dan talas lalu ditaruh di sebuah nampan bundar yang terbuat dari besek dan diletakkan pas di luar pintu rumah konon katanya hasil bumi itu katakanlah persembahan agar sosok-sosok tersebut fokus ke makanan hingga lupa dengan tujuannya sampai terdengan asan subuh tapi nyatanya itu gak efektif dan anehnya masih saja dilakukan entahlah siapa yang mulai rumor ngaco tersebut niar sempat melarang sang ibu malah ibunya marah-marah jadi berawal dari situ niar sudah gak mau ikut campur lagi apa saja yang dilakukan ibunya bersama warga-warga lainnya yang masih ternyata hayul berhubung cuaca lagi mendung dan pikir niar sebentar lagi mau hujan dia pura-pura ke dapur untuk bikin mikwa dobel dan pedas sambil lakukan trakor pikir gue enak ya mak celetuk niar ke kita tunggu 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 hujan takun datang bahkan sampai 2 episode trakor yang tonton hujan juga masih belum muncul niar coba lihat keluar dan awalnya masih redup dia lihat kejam dinding ternyata sudah jam 3 sore ketika andak masuk kembali ke rumah pandangan dan pendengar niar terus dengan suara burung yang berisik sekali jumlahnya banyak dan saling bersaut-sautan penasaran niar langsung balik badan kini matanya menatap tajam kara atas kenting rumah tetangga depannya disitu niar melihat banyak sekali burung gagak memutar di atas rumah tetangganya depan rumahnya yang antar datanya dari mana tetangganya ini bernama buhindra beliau tinggal bertiga bersama suami dan anak musuhnya sudah tiga bulan ini buhindra sakit sampai tak bisa bangun dari kasur banyak yang percaya kalau buhindra sebenarnya diguna-guna oleh saingan bisnis anak pertamanya tapi warga tak ingin berita tersebut terdengar oleh keluarga buhindra takut malah nambah beban pikiran dan membuat buhindra makin drop makanya kabar tersebut hanya bisik-bisik tetangga tapi sudah dua minggu sebelum kejadian itu katanya kondisi buhindra makin menurun teratis bahkan badannya terlihat sangat kurus dengan mata yang cekung berwarna hitam biasanya buhindra selalu dibawa karing tapi saat itu sudah tidak lagi warga yang khawatir ia penasaran karena keluarganya sempat berubah menjadi tertutup padahal buhindra sendiri terkenal sangat baik andai kata beneran terkena guna-guna kote gaya orang guna-guna orang sebaik buhindra pikirannya warga waktu itu kita kembali ke niar niar yang merasa sangat kaget dan tereran lalu memanggil sang ibu ibunya keluar bersama sang bapak orang tua niar juga tak kalah kagetnya dengan dirinya sampai memanggil beberapa tetangga sekitar untuk memastikan apa yang mereka lihat saat itu tidak sebatas halusinasi tetangga tetangga yang beratangan ikut melihat malah lebih heboh semuanya berpikir bagaimana caranya bisa melihat kondisi buhindra hari itu karena mereka semua percaya kalau burung gagah sudah berputar-putar seperti itu tandanya sudah tidak baik bisa dikatakan kematian akan segera datang menghampiri salah satu dari penghuni rumah itu warga sudah mencoba memanggil-manggil nama buhindra dan keluarganya malah tidak direspon berhubung hari semakin lama semakin sore akhirnya warga bubar satu persatu niar pun juga dikeret masuk oleh sang ibu dan disuruh mandi karena sudah sore bahkan saat niar selesai mandi pun gagah itu masih mutar di atas rumah buhindra niar melihat sesetak ke rumah buhindra nampak sepi dan gelap pikir niar memang buhindra dan keluarganya sedang tak ada di rumah mungkin mereka risih dengan berita lampor yang sedang marah risa itu sehingga beliau memutuskan untuk tinggal di rumah salah satu anaknya lamunan niar buhar ketika abangnya ketika abangnya niar menepuk undangnya dari belakang dan menyuruhnya masuk katanya pamali sebentar lagi marif masih ada banyak pertanyaan niar seputar semua kandian hari ini tapi niar capek jadi dia berdolamat tak lama kemudian terdengar rasanya marif niar dan semua gotak keluarganya sholat berjamaah di ruang keluarga semuanya berdoa meminta perlindungan dari sosok lampor selesai sholat semuanya makan dan pas makan niar dan keluarganya bukan hanya mendengar suara burung gagak saja tapi kini sudah bertambah suara burung dares bapaknya menyuruh niar dan apanya untuk melanjutkan makan setelah niar dan apanya selesai makan mereka langsung keluar rumah untuk melihat penampakan aneh tersebut ternyata sudah banyak tangga yang pada keluar rumah untuk melihat suara-suara burung itu dan benar kini sudah bertambah burung dares yang nangkering berjajar di atap rumah buidra yang paling atas suaranya sangat kencang sekali sedangkan gagak itu masih terus berputar lalu muncullah suara sanisa burung-burung gagak yang sedari tadi berkumpul berputar-putar tak lama kemudian ikut bertengger di sebelah burung dares warga sudah mulai panik semuanya seakan mengingat Tuhannya dalam waktu sekejap tapi entah kenapa niar justru merasa kalau semua mata burung-burung itu sedang menatap karanya entah menanggi dirinya atau rumahnya lamunan niar lagi-lagi dibuyarkan tapi kini oleh sang bapak bapaknya mengajak niar dan abaknya untuk masuk lalu terdengar surat pintu terkunci di dalam ternyata memang sengaja dikunci sama bapaknya agar niar dan abaknya tak lagi melihat ke arah luar rumah mereka pun mulai sholat isya bersamaah nah selesai sholat isya semua orang masuk ke kamar masing-masing termasuk niar karena masih belum bisa tidur niar putuskan untuk menonton drakor hingga ketiduran tau-tau tau-tau niar kebangun gara-gara mendengar suara berisik banget dari arah luar rumahnya dan lebih tepatnya di jalanan masuk gangnya terdengar seperti suara iring-iringan pelantar jenazah dan banyak sekali suara tangisan kamar niar ini letaknya paling depan dekat ruang tamu sebelahnya kamar abangnya niar sebenarnya mau keluar kamar tapi ragu terus gak lama hp-nya ada notif dat masuk dan ternyata itu dari abangnya abangnya juga mendengar hal yang sama seperti niar akhirnya niar putuskan untuk keluar niar percaya kalau itu semua orang iseng warga saja mumpung lagak terlalu rampor jadi ada beberapa warga desa yang lain itu mencari kesempatan niar pun keluar kamar dan menempel pada jendela ruang tamunya disitu niar baru percaya kalau sosok lampor itu benar nyata adanya sosok itu terbang seperti tam menegit tubuh dan kaki wujudnya persis seperti yang digambarkan banyak orang ya seperti yang kutulis sebelumnya di belakangnya banyak sekali pocong-pocong yang berjajar seolah memenuhi jalanan gang rumahnya di tengah-tengah belisan pocong itu ada semacam keranda mayat tapi terbang kalau keranda padumunya ditutup kain hijau tapi yang niar lihat waktu itu ditutup kain cari bermotip parang berwarna coklat muda dan seperti sudah kumal seperti ada kain putih yang ditutupkan di bagian atasnya niar tak bisa melihat dengan jelas yang pasti kerandanya sendiri bukan terbuat dari stainless melainkan dari kayu karena penampakan kaki dan pegangan kerandanya kelihatan soalnya tidak tertutup kain carik ataupun kain putihnya mata niar berusaha menjangkau di sekitar rumah puindra dan dia melihat banyak sekali burung kaga di depan pintu rumah puindra tiba-tiba datang sekor burung kaga hitam dan sangat besar memberi isyarat kepada sosok kain hitam itu untuk mendekat ke arah pintu rumah puindra ini niar tidak bisa melihat dengan jelas karena jarangnya jauh tapi niar yakin kalau paruh burung kaga besar itu sama kukus di sosok kain hitam yang mengetuk pintu rumah puindra bunyinya terdengar cukup beras tok tok awalnya hanya terdengar tiga kali semakin lama ketukannya semakin brutal dan tak lama kemudian terlihat pintu terbuka yang buat dia terkejut adalah wujud puindra yang keluar malah sudah berbentuk pocong dan wajahnya yang sudah bucat meloncat-loncat keluar rumah mengikuti langkah sang sosok hitam itu terus keranda yang awalnya terbang tautau turun ke tanah dan terbuka dengan sendirinya niar berpikir kalau puindra akan dimasukkan ke dalam situ belum selesai niar melihat kejadian tersebut tau-tau ada suara di belakangnya yang berkata astagfirullah niar yang kaget langsung menoleh ke belakang ternyata eh ternyata itu adalah suara bapaknya yang tiba-tiba muncul di belakangnya mungkin sang bapak terkejut jadi refleks bicara dengan nada keras nah akibat dari suara sang bapak sosok-sosok di depan yang awalnya tidak menyadari kedirian niar kini semuanya menatap ke arah rumah niar niar panik dan langsung mancak sang bapak bersembunyi jejak niar dan bapaknya sudah mulai kelacak dan benar belum sempat niar bersembunyi pintu rumahnya sudah diketuk pas jam 00.30 WIB niar kau fokus sama jam dia lebih fokus menyelamatkan nyawanya dan keluarganya ibu dan abangnya bersembunyi di bawah kolong tempat tidur niar di bawah kolong meja ruang tamu sedangkan sang bapak yang berbadan besar kesusahan mencari kolong persembunyian akhirnya bapak niar hanya duduk meringguk di pojokan sofa sambil ketakutan niar berusaha menyuruh bapaknya tenang dan matur nafas lalu mewencangkan mata dan tak lama kemudian terdengar suara keberkan pintu dan hampir saja niar membuka mulutnya tapi buru-buru dia tutup dengan kedua tangannya tiba-tiba niar bersaksi saat dia terbejam di bawah kolong meja dia merasakan hawa yang panas sekali pas di depan mukanya seolah-olah ada berapi yang ditempel di depan mukanya nafas panas yang dirembus sampai detik ini masih belum bisa niar lupakan dalam ingatannya niar berusaha tenang dan tetap terpejam tidak lama tidak lama kemudian sosok itu seperti sudah beranjak dari persembunyian niar karena hawa panas itu tak lagi dirasakan niar akan tetapi niar tidak sengaja mendengar bunyi seklek dari pintu rumahnya niar yang penasaran akhirnya berusaha mengintip di tengah kegelapan malam itu niar melihat dengan mata kepala yang sendiri sosok kain hitam itu tengah mengambil sang bapak niar lupa kalau bapaknya punya penyakit asma dan sering kampuh jika terlalu lama berada di suatu ruangan yang panas dan pengap niar khawatir tapi tak tahu harus berbuat apa niar hanya bisa pasrah dan berdoa agar bapaknya tetap bisa bertahan karena sosok kain hitam itu lama sekali melayang di depan bapaknya niar tak berani bukan lebar matanya karena di depan pintu rumahnya banyak sekali pocong berjajar seperti sedang mengawasinya secara mengejutkan niar mendengar suara sang papa yang sedang sangat termaut niar mau bersuara takut niar berharap dia selat dengar itu pasti bukan suara bapaknya berkali-kali niar berusaha menyakitkan dirinya sendiri dan gelama setelah itu niar mendengar bunyi ceklek dari arah pintu rumahnya niar langsung buka matanya dan inna lilahi wa inna ilaihi roji un niar melihat tubuh sang papa sudah terbujuk kaku tak bergerak sedikitpun dengan mata yang terbelalak sambil merangkul kedua lututnya disitu niar niar tak bisa berkata-kata lagi dia hanya menangis tapi berusaha menahan suaranya saking gak kuatnya niar melihat jasa sang papa karena sudah seperti itu akhirnya niar pingsan dan tak ingat apa-apa lagi tau-tau dia tersadar sudah ada di atas kasurnya dia juga mendengar abang dan ibunya menangis langsung dia keluar dari kamar dan menyaksikan pemandangan tak mengenakan dia harus melihat sang papa sudah terbujuk kaku di atas tipan dengan berpelot kain kafan niar pun langsung menangis sendiri-jadinya tidak banyak pelayat yang datang mingat saat itu sedang PPKM dokter yang dipanggil ke rumah mengatakan kalau bapaknya meninggal karena asmanya kambuh secara tiba-tiba padahal penyebab kematian bapaknya bukan hanya itu bisa jadi terserang asma tapi sok itulah penyebabnya yang namanya dokter jelas tidak percaya dengan tahayul seperti itu dengan berat hati niar beserta keluarga harus mengikhlaskan sang papa pergi untuk selama-lamanya kenangan itu benar-benar hampir membuat niar stres tapi kalau niar stres imunnya turun entar pas suyap kedua positif jadi riwa tapi alhamdulillah suyap pertama niar sekeluarga hasilnya negatif kata dokter yang menangani mereka tetap berlis isoman mengingat riwayat kematian sang bapak akhirnya niar berusaha tenang setiap dia melewati ruang tamu gak ada hentinya niar menangis mingat terakhir kali dirinya melihat dasar sang bapak di ponjokan sofa tapi niar harus tegar karena dia sudah janji kalau tahun depan dia harus lulus dengan nilai yang memuaskan agar almarhum bapaknya bangga untuk kelanjutan buhintra sendiri kemungkinan beliau meninggal di hari yang sama dengan bapaknya niar anehnya saat ditemukan meninggal dunia buhintra dalam keadaan sendiri di rumahnya kurang paham kemana perginya suami dan anak musuhnya jadi jasad buhintra dimakamkan bersamaan dengan pemakaman bapaknya niar karena keluarga buhintra sulit sekali dihubungi jadi warga satu desa berinisiatif patungan untuk kebenaran pemakaman buhintra alhamdulillahnya banyak yang nyumbang karena buhintra sendiri semasa hidupnya suka memberi tanpa pamri kalau menurut hasil dokter buhintra meninggal karena kelaparan dan telat minum obat ternyata buhintra selama ini mengalami strok dan dia tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada yang mendampingi pantas akhir-akhir ini rumah buhintra selalu gelap sampai detik ini rumah buhintra kosong dan dibiarkan gelap kulita cuma sekarang keluarga minta BLS tempat untuk masang lampu tambahan di dekat bagar rumah buhintra agar tidak terlalu seram kalau malam soalnya kan banyak warga yang lulalang melewati rumah itu kalau masuk gang terlebih untuk niar yang rumahnya pas di depan rumah buhintra itu tadi seri kisah langsung dari niar yang salah satu anggota keluarganya menjadi korban lampor niar juga tidak bisa menyebutkan itu lampor atau memang melekat penjabut nyawa tapi sosok yang digambarkan warga sekitar rumahnya sama persis dengan yang dia lihat aku tidak bisa berkomentar apa-apa soal cerita yang dikirim diar ke kita disini aku dan tim mengucapkan turut petugas cita sedalam-dalamnya semoga almarhum dilapangkan kuburnya diterangkan celahnya dan diampuni segala kesalahannya semasa hidupnya amin berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan agar tetap terus semangat dalam menjalani kehidupan untuk niar tetap semangat ya perjalananmu masih panjang kejadian teror ketukan pintu itu masih ramai sekali terjadi di kawasan pasuruan dan masih menjadi misteri tapi alhamdulillah semenjak itulah kemarin sudah tidak banyak lagi yang meninggal dunia wa-wa-wa alam semoga menjadi pertanda baik dan semoga kita semua mendapat pelindungan dari Allah dari segala marah bahaya amin itulah akhir dari cerita ini dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton